Liverpool telah merekrut sejumlah pemain mahal dalam beberapa musim terakhir. Skuad mewah Liverpool sangat membantu Jurgen Klopp memenangkan Liga Champions. Virgil van Dijk merupakan rekrutan termahal Liverpool yang didatangkan dari Southampton dengan biaya transfer 76,19 juta pounds. Alisson dan Naby Keita juga merupakan rekrutan mahal Liverpool di mana biaya transfer keduanya masing-masing mencapai di atas 50 juta pounds. Namun, tidak semua pemain di skuad utama Liverpool diboyong dengan harga mahal. Ada beberapa pemain yang datang justru dengan biaya cukup murah. Berikut ini, lima pemain utama Liverpool yang direkrut dengan biaya di bawah 10 juta pounds. Joel Matip Pemain pertama yang dikontrak Jurgen Klopp setelah menjadi pelatih Liverpool adalah Joel Matip. Matip didatangkan dengan status bebas transfer pada musim panas 2016. Musim pertama Matip bersama Liverpool sering diganggu cedera. Karena cedera dan kalah bersaing dengan pemain belakang lainnya membuatnya tersingkir. Pada awal musim 2018-2019, Matip adalah back pilihan keempat Liverpool. Namun, cedera panjang yang dialami oleh Gomez dan Lovren selama periode sibuk. Memberikan Matip, kesempatan bermain reguler di skuad Liverpool. Pemain berusia 27 tahun itu, membentuk duet yang mengesankan dengan funding. Matip bermain 90 menit penuh di final Liga Champions 2019, dan memberikan asis untuk gol di Vokorigi. Divokorigi Divokorigi menjadi terkenal setelah mencetak gol di Piala Dunia 2014, saat usianya masih 19 tahun. Usai Piala Dunia itu pun Liverpool, langsung merekrutnya dari Lille, dengan biaya 10 juta pounds. Tetapi ia baru bergabung dengan Liverpool, menjelang musim 2015-2016. Di musim pertamanya bersama Liverpool, Origi jarang mendapat kesempatan bermain. Hingga akhirnya Klopp, mengambil alih kursi kepelatihan Liverpool, Origi mulai mendapatkan kepercayaan untuk bermain. Bahkan Origi, menjadi starter dalam pertandingan pertama Klopp, sebagai manajer Liverpool. Meskipun menjadi pemain pelapis, Origi, mencetak 22 gol dan 6 asis dalam dua musim pertamanya, bersama Liverpool. Origi, harus menjalani masa peminjaman di musim berikutnya. Setelah kembali ke Klopp, Origi santer diberitakan akan dijual oleh Liverpool. Namun tekat Origi bulat, ingin bertahan di Liverpool. Alhasil, kini Origi menjadi pahlawan Liverpool, dalam memenangkan Liga Champions di mana dia mencetak dua gol melawan Barcelona, di semifinal Liga Champions. Dan menyumbang satu gol di partai final, yang membuat Liverpool menang telak atas Tottenham. Pemain bergia itu, mencetak 28 gol dan 7 asis untuk Liverpool. Dan memiliki rata-rata gol atau asis, setiap 126 menit untuk Liverpool. Joe Gomez Liverpool, merekrut tujuh pemain pada musim panas 2015. Salah satunya, Joe Gomez. Joe Gomez, menjadi pembelian termurah Liverpool. Didatangkan dari Klopp Championship, Charlton Athletic. Namun Gomez, tampil mengesankan di pramusim. Dan menjadi starter, dalam lima pertandingan awal Premier League untuk Liverpool. Sebelum akhirnya cedera Liga Men, membuatnya harus menepi dari skuad Liverpool. Pada musim berikutnya, Joe Gomez hanya membuat tiga penampilan di piala FA. Setelah cederanya benar-benar sembuh, Gomez tampil reguler pada musim 2017-2018. Gomez memulai musim 2018-2019, sebagai back tengah bersama Virgil van Dijk. Duet Gomez, van Dijk, di lini belakang Liverpool. Membuat Liverpool hanya kebobolan 4 gol, dalam 11 pertandingan. Dan mencatatkan clean sheet, tujuh kali. James Munner Pada 2015, Liverpool, membutuhkan gelandang berpengalaman, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Steven Gerard. James Munner, didatangkan secara gratis, setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir. Awalnya, ada keraguan dengan kedatangan Munner. Terutama, saat pelatih Liverpool kala itu, Brandon Rodgers menunjuk Munner, sebagai wakil kapten. Tetapi pemain futran itu, menjawab semua penolakan dan keraguan. Munner kini adalah, pemain favorit penggemar, dan sosok berpengaruh di ruang ganti. Setiap manajer yang pernah bekerja dengan Munner, memuji profesionalismenya. Tingkat kebogaran dan sikapnya di usia 33, Munner mendominasi tes kebogaran di Liverpool. Selama membela Liverpool, Munner bisa bermain di berbagai posisi. Dari mulai di posisi utamanya di lini tengah, di sayap, dan sebagai back sayap di kedua sisi. Pemain asal Inggris itu, sudah mencetak 22 gol dan 36 sis untuk Liverpool, dalam 177 penampilan. Pada musim panas 2017, Liverpool sangat membutuhkan back kiri. Karena James Munner, sangat terbatas dalam menjalani peran itu. Sejumlah nama masuk dalam daftar beli Liverpool, pada akhirnya Andy Robertson lah yang diboyong, dengan harga 8 juta pons. Transfer Robertson, awalnya banyak diragukan oleh para pandit dan penggemar. Mereka merasa, Robertson bukanlah yang dibutuhkan oleh klub. Namun, keraguan itu hilang, setelah Robertson menghabiskan 4 bulan pertama di Liverpool. Setelah Morneau mengalami cedera, Robertson mendapat kesempatan bermain. Permainan yang ditunjukkan Robertson, memantapkan dirinya sebagai back kiri pilihan utama Jurgen Klopp. Pada musim 2018-2019, Robertson meningkatkan permainannya. Ia mampu membuat 13 asis, di semua kompetisi. Dia masuk dalam tim terbaik Premier League, dan Liga Champions. Berikut tadi, 5 pemain murah Liverpool yang memberi banyak kontribusi untuk klub. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!